Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhlak Tasawuf Iman dan Cobaan Dosen Pengampu Bapak Ahmad Kharis Kurniawan Dibuat oleh Ibu Meta Duyanti Ibu Rila Dan Ibu Yulia Rush Iman secara bahasa artinya adalah percaya Meyakini bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar adanya Meyakini dengan hati Mengucapkan dengan lisan Dan mengamalkan dengan perbuatan Iman dapat membentuk karakter manusia menjadi kuat dan positif Yang dapat diimplementasikan dalam perbuatan atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari Terdapat enam unsur iman yang kita percayai dalam iman dan menjadi pedoman hidup kita selama ini Yang pertama adalah iman kepada malaikat Allah Ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Empat iman kepada rasul-rasul Allah Lima iman kepada hari kiamat Enam iman kepada kodak dan kodak Ada pun ciri-ciri yang sempurna imannya antara lain adalah Satu, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya Dua, apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah Bertambahlah kecintaannya dan keimanannya kepada Allah SWT Ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Empat, menafkahkan rezekinya di jalan Allah SWT Lima, senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa dalam hidup Ada pun hal-hal yang dapat merusak iman yaitu Syirik, melakukan sihir, memakan harta riba dan harta anak yatim Membunuh jiwa manusia Melarikan diri dari perang Menuduh wanita mu'min yang baik berbuat sinat Cobaan, apa itu cobaan? Cobaan adalah suatu keadaan orang atau masyarakat Yang dalam posisi sedang diuji oleh kekuatan Allah SWT Dalam rangka mendatangkan nilai kualitas kesabarannya Dalam menghadapi ujian tersebut Bagi orang beriman, hidup adalah panggung ujian dan cobaan A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati Yang artinya Setiap jiwa pasti akan mati Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan Sebagai cobaan Kepada kamilah kalian kembali Hubungan antara iman dan cobaan Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi ujian, cobaan dan musibah Bencana alam, kelaparan, kemiskinan, kematian dan lain sebagainya Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah ayat 155 berikut ini Dan artinya Dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Dengan cobaan manusia diharapkan mampu menambah keimanannya Dengan bersabar dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan meriduai segala ketetapan yang terjadi Karena Allah hanya menguji hambanya sesuai kemampuan yang dimilikinya Serta Allah selalu memberi solusi terbaik dari masalah tersebut Kesimpulan Ujian dan cobaan Tidak hanya dialami Orang-orang mu'min saja Tetapi Orang kafir juga Akan tetapi Sedikit sekali Orang yang mampu melewati ujian Kesalahan Kesalahan Karena Tidak adanya hidayah yang mereka terima dari Allah subhanahu wa ta'ala Seorang mu'min yang diuji dengan cobaan Tetap yakin dan optimis Bahwa Akan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Segera mengucapkan Inna lillahi Wa inna ilayhi raja'un Setiap kali mendapat musibah Kemudian Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Orang-orang yang apabila ditimpa musibah Mereka berkata Inna lillahi Wa inna ilayhi raja'un Sesungguhnya Kami milik Allah Dan kepadanya lah Kami kembali Sekian Dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Wa billahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya